Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa bimbingan saya Rumintas Raiti Prodi Administrasi Keperawatan Risetnya tentang manajemen supervisi kepala ruangan Pada masa Covid dengan berdekatan fenomenologi Ya Rumintas apa kabar nih? Nampaknya sumeringah ya Nampaknya hasil ujian tadi bagus Siapa aja pengujinya tadi? Yang penguji pertamanya itu sebagai ketua penguji yaitu Prabu Bustamu Syam Saya sendiri ya Yang luar biasa membimbing saya mulai dari proses proposal sampai komprehensif Siapa lagi? Yang teliti Yang memberi support Kadang kalau kita nggak respon langsung di call sama beliau Luar biasa punya pembimbing seperti Prabu Bustami Kadang pada saat konsul saya kadang tidak sungkan-sungkan Ya ya Emang harus begitu ya Kadang jam 2 subuh saya kirim revisi jam 5 nanti beliau sudah balas gitu Lihat-lihat email Ruminta langsung call Wah luar biasa punya pembimbing di usul luar biasa lah Jadi siapa lagi tadi pengujinya? Penguji 2 itu dokter Bapak Setiawan Ya merangkap pemimbing ya Pembimbing dari keperawatan Kalau pemimbing saya kebetulan dari teknik Luar biasa kan perawat sama teknik itu bisa connect Ya karena berhubungan dengan manajemen Iya butuh manajemen Jadi kalau pemimbing saya itu kebetulan ahli dalam bidang kualitatif Jadi saya benar-benar mendapat pengalaman, pembelajaran yang berharga dari beliau Saya benar-benar dibimbing sampai tahap hasil tesis saya Sehingga pada hari ini saya bisa ujian komprehensif Tadi ada dokter Warli, dokter Warli dan Ibu Siti Dari 4 orang penguji tadi barangkali dari pemimbing oke lah ya Dari dokter Warli, dari Ibu Siti Apa pertanyaan yang kira-kira tadi yang agak susah begitu dijawab Masalahnya manfaat penelitian ini berlaku enggak ke yang akan datang gitu ya Jadi menurut saya sih bermanfaat ya Prof Sangat bermanfaat Karena dasarnya itu adalah supervisi yang bisa meningkatkan kompetensi perawat Mungkin bukan hanya di keperawatannya Prof ya Di bidang lain pun mungkin bisa diterapkan Tapi kebetulan karena saya perawat Jadi sangat efektif dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan perawat Apalagi staf-staf baru Perlu disupervisi Ya jadi memang risetnya Ruminta ini kan Studi fenomenologi Pengalaman dari siapa? Kepala ruangan Ya tentu berbeda ya masa normal dengan masa COVID Tapi memang persoalannya bagaimana kita mengeksplore Ruminta disini mampu mengeksplore Pengalaman yang sesungguhnya Yang harus keluar dari hati gitu ya Yang dialami langsung oleh partisipan Pada masa-masa COVID Nah itulah yang digali Digali ya Digali sehingga pada akhirnya dapat berapa tema? Lima Lima ya Nah jadi menarik sebenarnya studi fenomenologi ini Teman-teman yang Barangkali ada pesan dari Ruminta Teman-teman ada juga sih yang takut untuk studi fenomenologi Apa kesan Ruminta? Kalau kesan saya tentang penelitian kualitatif Dengan pendekatan fenomenologi Itu adalah suatu hal yang baru bagi saya ya Karena waktu saya S1 itu pakai kuantitatif Tapi di magister ini saya melakukan penelitian kualitatif Penelitian baru yang pernah saya alami Tapi itu hal yang luar biasa Sesuatu yang mau dikatakan lagi kepada teman-temannya Untuk teman-teman yang belum selesai Semangat Jangan lupa Untuk pro Jangan lupa subscribe Sebagai Jangan lupa like dan subscribe ya Share Dan share Comment Oke Comment ya Pokoknya ini luar biasa Hebat nih kakak ini Jadi Oke Sudah ya Oke Dadah Sukses Selamat menang же Tidak 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 I Berry selamat menikmati selamat menikmati